Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Rabu menyerukan Amerika Serikat untuk mempercepat bantuan militer ke negaranya guna membantu mengakhiri perang di Gaza, saat ia berpidato di depan Kongres Amerika Serikat yang terpecah belah karena perang tersebut. Washington menjadi semakin khawatir dengan banyaknya korban kemanusiaan dalam kampanye Israel selama sembilan bulan di wilayah pantai yang sempit, dan protes di Israel dan Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan terhadap Netanyahu. Perdana Menteri tersebut membalas kritiknya dalam pidatonya di US Capitol di mana ia menuduh Teheran mendanai dan mempromosikan protes anti-Israel yang berbasis di Amerika Serikat dan menyebut aktivis perdamaian Gaza sebagai orang bodoh Iran yang berguna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.